UKAM Seni dan Budaya Ayak Nalir Universitas Batanghari Sanggar Seni Kampus Biru FKIP Universitas Jambi Sanggar Seni FKIP Universitas Batanghari UKardens Project, Simpul Merah Art Movement, Teater Alim Serta Mahasiswi Semratasik Universitas Jambi Kosultan Artistik, Didin Siros dan Putra Agung Manajer Panggung, Raja Rizki Mailandu Penata Artistik, Mahendra dan Niftahur Rahman Penata Cahaya, Peri Apriyan Penata Sistem Suara, Peri Ariyum Koreografer, Triputra Mahardika Ereger, Ahmad Junaidi Ilustrasi Musik, Sarul Adha Dwi Samputra Nanda Triutama dan Marium Penyanyi, Dina Agusti Aulia dan Audina Putri Animasi Gambar, Lala, Penata Rias, Eni Gallery, Penata Kostum, Latifah Siros dan Teater Tonga Dokumentasi, Puga dan Taha Jurnal Pencatat Adegan, Dina Dwi Oktavia Sekretaris Produksi, Liza Lazuarmi dan Anissa, Pimpinan Produksi, Henry Norsa Didukung oleh Taman Budaya Jambi Kasatpol PP Kota Jambi Pelaku Teater Indonesia Korda Provinsi Jambi Kadis Kesehatan Provinsi Jambi Sekretaris BPBD Tanjung Jawung Barat Korwil PWI Kerinci Sungai Penuh Azwa Jambi Gerai Betugi VIP PISOP dan JM Group DITONS by Afghan Family Karoke Jambi Handy Gallery Dinasti 18 RRB House Dan Komunitas Malam Puisi Jambi Media Partnership Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Jambi Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Jambi Asosiasi Media Sosial dan Cyber Indonesia Provinsi Jambi Lamanesia.com Patunas.co.id Harian Pagi Jambi Independent Jambi Independent.co.id Jambi Update.co Jamberita.com Infojambi.com Metrojambi.com Harian Pagi Jambi One Jambi One.com Sitimang.id Pilarjambi.com Tahat Jurnal dan Asri Media Group Lemari diperankan oleh Jander Subakya sebagai Mahesa Jagad Alphard Nusantara sebagai Rian Henry Nusal sebagai Lefot Deni Haryanto sebagai Jas Agung Saputra sebagai Celana Muhammad Munim sebagai Pakaian Hari Estrada sebagai Dalaman Dan Mahendra sebagai Kemeja Komeran Wanita Komeran Wanita Selly Setyani Bilkis Sianadi Sri Mulyadi Liza Lazuarmi Dan Natasha Salsabila For For Tri Putra Mahardika Sinopsis Lepon bersih keras ingin menjual rumah dan harta peninggalan orang itu Namun dilarang oleh saudaranya Mahesa dan Rian Karena mengikuti amanah atau wasiat terakhir Tetapi wasiat yang dipertahankan sebenarnya Menyimpan rahasia besar yaitu tragedi berda Di balik kisah itu Isi dan penghuni lemari saling berdebat Menunjukkan peran terhebat Mereka saling mengejek Saling menertawakan Tanpa penghuni perasaan Menyerah dan menyakiti Yang dianggap paling jelek Tidak kalah berkecamuknya Pertikaian hati mereka Rahasia apa yang ia ditutupi Rian dan Mahesa Dari gedung, catrahenan, taman budaya jami Lemari, karya sutradara Henry Nursa Selamat menyaksikan Selamat menikmati Merasa sendiri berjalan di putaran badai Menjepat Mungkin Bagian inti dari ketegaran Ada kata itu Sedih Mungkin 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 Bukan dirimu di balik raut wajah ini Bukan dirimu di balik raut wajah ini Mungkin 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 Bukan dirimu di balik raut wajah ini Di sudut paling sesal Adalah guru kesunyian akar itu Mungkin 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 Mahkamah Saksi Sejumlah Pertemuan Mungkin Hilangmu Menjadi Pesan Hidupku Mungkin Itulah Potongan Mungkin Menjadi Aku Mungkin 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 Tengah Terima kasih. 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 Aku diberi nama orangtuaku lepon dalam bahasa Armeni Yang berarti leon atau sing Kalau aku sudah marah Aku bagai singa Aku adalah raja Jangan coba-coba membantu Apalagi mempermainkan sing Kenapa namaku diambil dalam bahasa Armeni Sebuah negara Di kawasan Eropa Asi Yang daratannya terjepit oleh kawasan lain Ada Turki di sebelah barat Georgia di sebelah utara Azerbaijan di sebelah timur Iran di sebelah selatan Kapan orangtuaku pergi melancong pesan Warisan saja hanya bubuk, lemari, dan radio Hei Kenapa kalian tersenyum? Senang kalian ya? Sedang mengejek aku kalian? Alah tidak karena pesan ibu bapak Sudah lama aku lempar ke tempat rongsok Jual saja Sudah tidak ada harganya kalian Sudah gila Ada apa? Tuan Raja yang rupawan dan bersih Apa maksudmu? Benar Namamu liat Yang berarti raja Atau dalam pengertian lain Rupawan dan bersih Kakak tertua kita bernama Mahes Yang berarti pemimpin hebat Orang tua kita menitipkan doa padan Agar menjadi pengambil keputusan terbaik Aku sing Nah Pemimpin hebat Sing Raja yang rupawan dan bersih Itulah nama kita berarti Engkau berusaha menutupi kegilaanmu Lepon Aku sudah membaca Berbagai referensi Dan banyak buku Terkait arti namamu liat Buku apa? Dimana? Isi lemari ini Hanyalah teku dan aroma tubuh Tidak ada buku disini Engkau benar-benar sudah gila Rasukkan lemari usang ini Ya Itu kan keinginan kalian Apa maksudmu? Menginginkan engkau menjadi gila Itu tuduhan gejam kepada saudaramu sendiri Aku ini saudara kandungmu Kita ini satu orang tua Tidakkan sejati itu aku berpikir Aku tidak menurut seperti ini Enam Dengan tetap adanya Lemari Di ruangan ini Itu kemauan kau dan Mahesa bukan? Dari dulu sejak orang tua kita tiada Aku minta jual Tapi kalian menolak Bukan menolak Lantas apa? Menanti Tidak begitu Menunggu Apa yang ditunggu? Sampai aku gila Dan mati di dalam rumah Karena dihantui Kebosan Dengan begitu Kalian bisa bebas Menguasai Dan menjual Tanpa harus dibagi tiga Bukankah begitu? Sungguh tidak sejati itu Lepon Kita ini hanya bertiga Kita saling berbagi Dan saling menguatkan Kita tidak boleh terpecah belah Hanya karena halta peninggapan ini Lantas apa lagi Yang harus dipertimbangkan? Jual saja Kita beli yang baru Serba baik Serba bagus Dengan begitu warisan Tetap terjaga Ada hal yang Engkau tidak mengerti Lepon Apa susahnya Menjelaskan padaku Menerangkan semuanya Kalian terlalu Banyak rahasia Rahasiakan sesuatu Yang juga Harusnya Ketahui Apa yang ingin Engkau kejawab Tidak Lihat Ada saja mister Tiap kita membahas akan menjual lu Radio itu berbunyi dengan sendiri Selalu berbunyi dengan terjaga Selalu berbunyi dengan terjaga Selalu berbunyi dengan terjaga Pada Lalu sekarang sudah menyalakan Dan seolah-olah Radio itu berbunyi dengan sendiri Aneh Apanya yang aneh Engkau sendiri yang mengatakan Kalau ada saja misteri di rumah ini Setiap kali kita akan membahas akan menjual rumah ini Radio itu dengan sendirinya berbunyi dengan terjaga Selalulah gulaman kesukaan orang tua kita Sudahlah Aku hanya bercanda Inilah bukti Inilah bukti Jika mereka tidak merestui Mereka siapa? Merestui apa? Orang tua kita Merestui apa? Menjual rumah ini Oh Bukan itu maksudku Jadi itu sebab Kalian bersikeras Mempertahankan rumah ini Tidak pernah waktu kita berpesan seperti itu level Lantas apalagi yang harus dipertimbangkan Jual saja Beli yang baru Serba baru Dengan begitu warisan tetap terjaga Perkataan yang mana? Kau tadi mengatakan Waris Perkataan yang mana? Kau sudah mengatakannya Tuhan Jangan berkilah lagi Dasar gila Siapa yang gila? Iya kamu Aku benar-benar akan menjadi gila Karena mendengar kegilaan Kata-katamu Aku ini menyapa Angkasa Aku ingin menyapa Angkasa Berkembangan bagai kunang-kunang Kecil Penuh kelipan cahaya Cogak aku akan benar Angkuh aku akan daya Namun Kasihmu lahirkan aku dalam pesona maha besar Tuhan Aku ini menyapa Angkasa Melayang bagai burung Kepak saya Kibaskan angin bertiup Menenggadah dalam jeritan bunda Menggerutu dalam kata Tak bertepi Namun Sayangmu lahirkan aku Dalam pesona maha besar Tuhan Dalam renungan kisah Di balik dunia Dekat aku dalam pesona maha besar Tuhan Aku ingin menyapa Angkasa Luar lagu muka Senangmu lahirkan Haruskah aku ceritakan semuanya? Atau akan menjadi rahasia Sampai kapan Namun seberapa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Dengan membawa-bawa budaya, merasa lebih pintar. Kau bukan budaya di sini. Kami punya sendiri. Ya, ya, ya. Setuju, setuju. Saya setuju sekali. Apa bedanya dengan kalian? Apakah kalian tahu? Bahwa awalnya, kulit binata dan kulit pepohonan yang digunakan sebagai bahan pakaian. Kalian juga bukan? Coba kita disatukan. Mungkin aku akan terlihat lebih gagal dan itu akan menambahkan nilai spesial bagi yang melihatnya. Oke. 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 Aku bingung menjelaskannya pada lepon. Tentang mengapa kita tidak menyentuh juri jika rumah ini dijual. Sebenarnya bukan rumah ini. Melainkan. Rumah ini. Karena pesan larangku adik. Jangan pernah memindahkan lemari itu dari tempat. Kalau rumah ini dijual. Pemilik barunya bisa saja memindah. Bahkan membuang lemari ini. Aku paham, Mahesah. Di sini engkau anak pertama. Engkau bernama Mahesah artinya pemimpin yang hebat. Orang tua kita menitipkan doa. Agar kelak, engkau menjadi pengambil keputusan terbaik. Sejak kapan kau menjadi lebih pintar seperti itu kan? Bisa memaknai nama aku. Itu kata lepon. Lepon. Kemana dia? Aku tidak tahu. Dia pergi setelah kami sedikit berdebat. Mengapa rumah ini tidak dijual? Begini. Tadi. Berpikir sesuatu oleh. Maka aku membawa jangkul ini. Bagaimana? Kalau kita buat saja lubang di bawah lemari. Kita kuburkan lemari dengan begitu. Lemari tetap menanggap di posisinya. Lalu rumah ini bisa kita jual. Dan waziat orang tua kita. Tidak terbatas. Itu ide bagus. Itu ide bagus. Namun kalau lepon bertanya. Kemana lemari ini? Kita harus jawab apa? Iya, jangan kita ceritakan. Kalau kita beritahu. Pasti nanti aku bertanya. Ada apa dengan lemari ini? Kau benar, Mahesan. Kau benar. Kapan kita akan menari lombang? Nanti. Saat akhir pekat. Ketika lepon, pergi bersama teman-temannya depannya. Lepon! Mau berkebun kau, Mahesan? Di rumah ini? Atau di dalam lemari? Ini untuk memperbaiki saluran limar di belakang. Tidak ada masalah dengan saluran. Apanya yang ingin dicampur. Kalaupun tersumbat, biarkan saja. Mungkin dengan begitu kalian berubah pikiran. Dan mau menjual rumah ini. Harus berapa kalian lebih? Jangan lagi membahas akan menjual rumah ini. Apa kita akan terus berada di sini? Bersama seonggok lemari dan radio tua ini sepanjang waktu. Apapun yang terjadi. Untuk pun langit kebun. Kembalinya hujan kelan. Lemari itu tetap berada di sini. Tidak boleh diunjakan. Oh, jadi itu sebab lemari. Ya, lemari. Bukan kalian tidak mau menjual rumah ini. Namun lemari. Mengapa, Mahesan? Bukan begitu. Kalian tidak pernah menganggap aku sodah. Kalian tidak pernah menganggap aku ad. Kalian menipu aku dengan berpura-pura peduli. Tidak seperti itu, Lefong. Kalian ini siapa sebenarnya? Kami berpual seperti itu. Itu karena wasiat dari orang kuat kita. Wasiat itu tidak menjual lemari ini. Ada apa dengan lemari ini? Kalian membuat aku merasa asing di rumahku sendiri. Merasa tamu di rumahku sendiri. Merasa berbeda di antara saudaraku sendiri. Jual saja rumah ini. Lemari dan radio. Terima kasih. Tidak 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 Saya seluak masuk ke sana Tidak akan kembali disahkan Dan berada di dalam sekelatan-sekelatan yang berbeda Lalu Mengapa semua itu harus terjadi? Ya, pada sejatinya kan Kita sama Terima kasih Tidak 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 Nah, gelap. Kujauan kuai malam Kau tak seingat dunia yang terlalu terpala Lagi dan lagi Saat kita membahas akan menjual menulis Radio itu berbunyi dengan sendiri Selalu lalu lawas kesukaan orang tua kita Apa sebenarnya yang terjadi? Wasiat macam apa yang disampaikan orang tua kita Sehingga kalian bersikeras mempertahankan lemah ini Hanyalah benda penyimpan Tempatnya ruang Balik, hensel, pecat, pelapis Tidak ada yang istimewa Bahkan terbuat dari kayu yang sudah rongsok Coba kau lihat Makhluk saya Tidak bisa hidup di dalam sana Bagaimana kalau Lemari ini kita gunakan Masukkan ikan-ikan kecil dalam satu wadah Yang kemudian kita taruh di setiap rah dalam lemari Mungkin bisa lebih bermanfaat dan lebih hidup Juga menyejukkan mata Saat kita membuka pintu lemari Apa bagus Biarkan saja diri bebas di lautan lepas Tidak seperti kita Hanya bersama lemari dan radio tua itu sepanjang waktu Sampah membuat mereka tidak nyaman di lautan Lebih baik di akuarium Apakah kau tidak mengetahui Tangan-tangan egois Dan pelilaku buruk manusia Yang membuang sampah sembarangan Yang pada akhirnya Perucung di lautan Itu bukan keurusan kita Kita ini sebagai manusia Para saling menjaga Lautan penuh dengan sampah Penuh plastik Itu bisa membunuh hewan laut Lah sudah lah Bagai makhluk hidup yang berat Sebaiknya kita belajar dari kehidupan hewan Yang hidup dalam air Yaitu ikan Hewan tersebut selalu berenang ke arah depan Apapun kondisi yang dialaminya Dan tidak pernah berenang mundur Sekipun ada hal yang membuat mereka untuk mundur Seperti itulah Yang harus kita contoh Dalam meraih kesuksesan yang kita impikan Jangan pernah mundur dalam hidup Apapun yang terjadi Ya Seperti itulah kali ini Tidak pernah mundur dan berubah pikir Meskipun aku memaksa Untuk menjual Memain Tidak seperti Dia sudah pergi Berlibur katanya tadi Libur seolah bersama teman-temannya Hal terduduk tertawa sendiri Wah hanya dalam imajinasi Di antara petohonan dan semak beluka Benar kata wasiat orang tuanya Kalau dia tidak waras Selalu apa yang akan kita lakukan Apakah lu Wasiat dari orang tua kita Kita Mereka orang tua Lefon Bukan kita Kita terpaksa mengakui bahwa Lefon adalah saudara kita Jika tidak ingin dihantui dan menjadi gila seperti dia Ini adalah neraka bagi kita Kini kita terjebak disini Kanker saat akan meram Kau yang mengajak kita untuk masuk ke doa ini Aku tidak mengetahui Kalau hanya dalam main dan radio tua ini Entah apa yang menyebabkan kita mempunuh orang tuanya Dan mendengar pula kata-kata terakhirnya Kita memindahkan dan juga membuka pintu lemari Ini kita terjebak disini Bersama seseorang yang gila Kalau kita pergi Kita juga akan menjadi gila Sama seperti Lefon Kalau begini terus Sudah dua kali pun nama kita disini Kita akan benar-benar menjadikinlah Sudah Aku sudah tidak peduli Aku sudah tidak peduli hari Dengan cakap kedua orang tua Yang sudah membuzuk di dalam tan Tidak! Anggil dari itu Bantuk! Cepat! Buat memari Lebih jauh lagi Namanya sudah membuat aku gila Tidak! Terima kasih. 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 Kau dikagu hingga tak seorangku tahu Jangan bilang siapa, siapa Cukup antara kita saja Bukankah kau juga merasakan hal yang salah Aku tahu kau sebenarnya tahu Walau pergilah kau menjaga Dan setiap tatapannya menceritakan Sama semua orang-orang yang ingin berjalan Berpayungnya tahu Aku semua ingin melangkah dan berpangkal Kelembungan rasa Mungkin ada kata-kata Yang berlangkai dengan hati yang juga bisa dengan kata Memuangkan buka dengan rangkai Maafkan aku atas kata Tak kuasa aku membuang Tak kuasa kau tertekan akan hidup Biarkan saja aku menikmati ketuduhan sinar matamu Kelembutan senyum Terus sama anganmu Aku genggam mimpi kosong Menyimpan sedalam-dalamnya sudut sunyi di lemari diri Lemari hari-hariku Lemari yang terus ada selagi ku bernafas Terima kasih Terima kasih Tentu sekipun sesaat Aku bertubah lagi Tidakkan aku terpaku mengasihkan lagi Menuh haram dan penantian yang tak betong Engkau lemari mimpi Lemari buka Aku salah telah menyentuh hati Aku salah telah berusaha memeluk Dan berhayal mengecut perasaan Istirahatlah lemariku Tentu sekat rupaku Hatiku Hati Tapi Aku Tentu sekat Kau Tentu sekat Kau Tentu sekat Tentu sekat Kau Terima kasih.